Halo teman-teman sekalian, terima kasih sudah bergabung dengan Founders Diary yang ke-17 hari ini. Terima kasih sudah menonton acara kita. Dan sebelum kita mulai ke acaranya, saya Natasha dari Prasetya, kita ingin cerita sedikit tentang beberapa partnernya Founders Diary. Jadi, dalam menyelenggarakan Founders Diary ini, pada dasarnya kita didukung oleh beberapa partner yang sangat amazing. Yang pertama ada Amazon Web Service, yang rasanya mungkin teman-teman semua sudah tahu KWS itu apa. Yang kedua, kita juga disupport sama Uptown Service Office, adalah bisnis solution for corporate and individual yang membutuhkan private office, working space, meeting room, event space, dan virtual office. Uptown Service Office sendiri adanya di Plaza Mutiara dan Mega Kuningan. Kita juga disupport sama Payroll Boss, yang adalah cloud-based human resource information system, software atau aplikasi yang memudahkan kepekerjaan administratif HR. Yang ketiga, kita juga disupport sama MIGTI, yang adalah organisasi non-profit yang biasanya suka berkumpul dan suka mengumpulkan berkomunitas dengan orang-orang yang memang antusias dengan digital creative industry di Indonesia. MIGTI sendiri didirikan di tahun 2008, bulan Desember. Selanjutnya, kita juga disupport sama Amicom Business Park. Amicom Business Park ini lokasinya di Jogja, yang merupakan impugator dari Universitas Amicom. Jadi, buat ada beberapa teman-teman yang join juga dari Amicom hari ini, halo. Kita juga disupport sama Cakap, yang adalah startup pengembang aplikasi belajar online dengan intrasi dua arah, antara murid dengan pengajar profesional melalui panggilan video dan percakapan teks. Selain menyediakan pembelajaran bahasa asing, Cakap juga mengembangkan layanan education as a service untuk beberapa lembaga pendidikan dan pemerintah. Cakap sendiri tersedia di Google Play dan App Store untuk menjaga semua pengguna. Dan buat teman-teman yang mungkin sudah punya atau sudah pernah dengar aplikasi Cakap, next-nya kalau misalnya mau dengar founders dari, bisa dari aplikasi Cakap juga. Karena kita bakal live di Cakap. Last but not least, kita juga disupport sama M-Target, yang adalah Marketing Automation Tool di Indonesia. M-Target sendiri membantu user atau kliennya itu bisa jadi lebih personal ketika berhubungan dengan customer-nya. Jadi, fitur-fiturnya adalah gathering lead, gathering lead juga bisa untuk membantu customer retention. Dan cara penggunaan platform M-Target sendiri juga sangat mudah. M-Target didesain untuk mengoptimalisasikan marketing activities dan sudah ada di Indonesia sejak 2016. Kira-kira kurang lebih itu adalah partner-partner kita yang luar biasa, yang sudah supporting kita untuk mengerjakan founders dari. Dan karena waktunya juga sudah jam 19.30 dan sudah lewat, mari kita persilahkan moderator kita, Pak Arya dan Padi, dari Prasetya. Dan buat membucara juga mungkin boleh dibuka videonya waktu datang tersebut, persilahkan moderator. Ini episode ke-17 kita, dan hari ini kita akan berbicara mengenai offline to online, the next phase of new normal. Untuk yang baru masuk ataupun baru mendengar, bernyikuti founders dari, ini sedikit background kenapa kita mau melakukan founders dari. We understand that building a company can be a lonely journey. While there are definitely joys of entrepreneurship, there are also significant challenges. In our founders' diary series, we ask founders about what their days look like and reflect on what they discover during the process. Hari ini saya akan membawakan acara ini bersama kemarin saya, Ardi Tiyadama. Saya dan Ardi membangun Prasetya Tiyadama dari tahun 2008, dan sejak tahun 2013 kita sedang memulai investasi di beberapa perusahaan Arab di Indonesia, Singapura, dan Amerika. Hari ini saya ingin memperkenalkan dua speaker kita yang keren-keren. Yang pertama adalah Daniel Ranu, founder and CEO of Genelad 360, Genelad 360 is a tech-enabled O2O property startup that connects property owner and customer seamlessly with end-to-end approach. Welcome Daniel. And the second one is Kevin Osman, founder and CEO of Printrush. At Quartet in Jakarta, Printrush is a fast-growing online platform for printing and packaging products. Founded in 2015, the company provides one-stop procurement services for MSME and corporates. It has seven product lines including commercial printing, packaging printing, and promotional gifts. Currently, Printrush has served over 5.000 businesses and has partnered with over 200 supplies in 24 cities in Indonesia. So without further ado, saya mau undang pertama Daniel untuk perkenalkan diri sendiri mengenai dirinya, mungkin backgroundnya. Karena kan ada tuh dulu backgroundnya tuh sebagai dokter ya, terus gimana jadi sebuah para founder. Dan lebih cuman about Genelad 360. Oke, selamat menikmati. Halo, halo, halo. Nah, saya Daniel. Saya founder dan CEO dari Genelad 360. Genelad 360 sendiri itu apa? Basically, kita O2O property platform yang mengkonekkan antara property owner sama property seeker. tapi kita buat as seamless as possible dengan end-to-end approach. Maksudnya end-to-end approach itu gimana? Jadi maksudnya kalau misalnya saya nyari apartemen gitu, makanya experience-nya kita akan buat dari awal mulai cari browsing, terus wish list, unit-unit yang disuka, sampai mau viewing, terus lihat lokasi, dan negosiasi harga sampai signing contract, itu semuanya kita under, kita lakuin itu semua under one roof. Genelad 360. Jadi, what are we trying to achieve? Adalah kita mau buat the experience is as seamless as possible. Terus background ya, background gue lumayan nyasar sih. Jadi, gue sebetulnya lulusan kedokteran dan dokter juga yang mempunyai izin sah untuk berpraktek. Cuma karena pada kedua hal, gue destiny brought me here. Gue dari dulu suka ngoprek sih, suka ngoprek. Suka belajar coding. Terus ya, karena gue sendiri pemilik apartemen, dan gue investasi beberapa apartemen, gue sadar bahwa industri ini tuh sangat efisien gitu, karena yang ada di apartemen-apartemen itu kebanyakan local agent yang gak punya standar, gak punya license sama sekali, dan standar service ini gak boleh connect gitu. Terus akhirnya kita connect ke, itu one end of the problem, satu end of the problem adalah kita perlu satu partner yang memang benar-benar orang properti kan, yang bisa memerdiri, untuk lebih ngerti properti industri. Akhirnya dari teman ke teman, gue dikenalin sama co-founder gue, Kiki, dan kita bareng-bareng, kita buat pendana 360, kurang lebih 3 setengah tahun yang lalu, dan sampai sekarang ya, I think going pretty well lah. Dan, sebenarnya kan juga banyak mungkin naik ke orang yang gak tau ya, tapi this actually your second time startup, second time startup ya. Ya, sebelumnya gue pernah buat satu aplikasi mobile, itu namanya tukang ID, basically itu kita berusaha menghubungkan antara vendor tukang air galon, sama gas, itu ke end user gitu. Sempat jalan, nanti ya setahun ya, atau setengah tahun ya, tapi saat itu kita gak berhasil untuk scale up sih. ya, ya. So, thank you Daniel for joining us today. Nanti kita share sekali lagi-lagi. Oke, thank you. Oke, Kevin. We can speak to yourself. Halo, Arya. Di, berkebar, Daniel. Ya, teman-teman saya, Kevin Osmond, founder dan CEO dari Print Terus. Kita adalah online printing platform. Awalnya, kita mulai print terus karena, we see a problem di customer ya, bagaimana it's very hassle to design and to order printing very manual. At the same time, kita juga see the problem in the print shop. Banyak banget yang underutilize production capacity. Sedangkan kita melihat printing is one of the oldest and largest industry. Dan surprisingly masih growing. Sekarang, masuk tahun kelima, print terus udah sangat fokus di, lebih ke commercial printing. dan dengan kondisi hari ini, lebih fokus lagi kita di packaging. So, ya, mungkin nice to meet you, perserta yang sudah bergabung. Oke, thank you. Thank you, Kevin. So, let's jump to the first question ya. Ntar kita question dalam bahasa ini, tapi ntar kita coba pakai bahasa Indonesia aja. Siap. How do you think the pandemic has changed the future of your industry? kalau misalnya untuk Kevin, untuk printing industry, untuk Daniel, lebih ke arah property industry. Let's start with Kevin first. Ya. Let's go. Ada ini sih, ada dua pedang gitu ya. Yang pertama sih, it's good, karena this pandemic kan tidak langsung memaksa kita bekerja dari rumah ataupun sekolah dari rumah. Jadi, istilahnya kita di rumah aja kan. Jadi, membuat kebutuhan printing itu yang tadinya mesti pergi ke print shop, sekarang dipaksakan online. It took us like three to four years to introduce and educate people about online printing. Nah, sekarang di pandemi ini ada bagusnya juga gitu. bahwa ya mau nggak mau printing online aja. Terus, but at the same time, karena pandemi ini juga menutup beberapa lini usaha, lini industri, jadi ya dampak juga ke market size. Jadi, makanya yang tadi saya bilang ya, ada dua sisi dampak gitu. Kalau jadi secara industri-nya mungkin pasti agak mengecil, tapi secara adoption teknologi ini yang naik ya. Betul. Makanya kita belajar di bahwa what are the industry impacted by the pandemic ya. Misalnya retail, misalnya F&B, karena mall tutup, toko tutup, restoran tutup. Akhirnya, semuanya bisnis-bisnis adjust their business to online kan. Makanya buat kami, yang kami juga adjust adalah market segmentation sama produknya juga. Oke, Nanti kita mungkin agak big deeper mengenai impact-nya kepada internal company-nya. Oke, thank you, thank you, Kevin. Oke, Daniel, kalau menurut lu gimana? Menurut lu, apakah nampaknya ada property industri-nya? kalau dengan-adakan bahkan, wah, ini harganya turun semuanya di sini nih. Itu benerlah gak sih? Ya, jawabannya sebetulnya memang industri-property itu salah satu industri yang lumayan terpukul signifikan ya. Impact-nya signifikan lah daripada korona gitu. I think travel, terus aviation, property itu termasuk yang dampak signifikan ya. Terus fashion, event build juga ya. Impact-nya sih yang paling berasa sih pastinya rental turun karena trend-nya orang-orang pada ah, jadi gak terlalu butuh bener-bener dunian di sentral di dalam-dalam dan ada ada shifting yang mana orang lebih less likely to commit buat sewa long term. Mereka lebih tersebaran biasanya malah ke midterm. Tapi yang short term itu juga ancur buruk. Jadi yang daily itu bener-bener berantakan banget. tapi it's almost like a fool ya kalau yang daily gitu. Terus tapi good thing-nya juga adalah gue melihat ada beberapa peluang sih yang berbicara adalah karena corona ini banyak orang beruang gitu. Maka lumayan banyak nih sebenarnya di stress property yang harganya lumayan miring gitu. Nah at the other side itu memang selalu ada group of people yang memang selalu siapin capital buat nampungin barang-barangnya gitu jadi nanti selalu ada opportunity yang tapi kalau dari susi tadi yang offline to online gitu ya kan kalau tadi Kevin cinta bahwa kalau karena covid ini jadi orang-orang untuk printing mereka aksesnya hotline online gitu kalau di industri property kelihatan enggak tendensi terhadap seperti itu misalnya dulunya mereka pengennya oh saya pengennya saya siap tempatnya dulu kalau sekarang karena ini jadi trendnya lebih karena oke ada yang pakai itu tuh apa namanya pakai 360 kamera ada yang di increase usage of using that gitu ini lumayan menarik karena actually traffic kita semenjak semenjak corona itu sebetulnya enggak turun malah naik jadi betul juga yang katanya yang berhatiin bahwa dengan adanya pandemi ini sebenarnya orang mau enggak mau push ke online solution gitu yang mana mereka browsing browsing around dan dan ketemu kita juga lah gitu terus cuman yang lebih terlumah yang terasa adalah pertama ticket salesnya menurun kedua in terms of rental period itu menjadi lebih shorter jadi mereka kan lebih less likely to commit buat long term rental jadi yang lebih geser commit dari yang long commit yang daily juga commit juga kenapa yang dari daily commit karena yang daily itu juga takut corona bro jadi kalau kita ganti tiap hari itu mereka concern juga kan jadi i think midterm is the solution for now midterm itu sebulan dua bulan tiga bulan gitu oh midterm itu masuk sebulan ya i think people still wait and see lah what's gonna happen in the future oke oke tapi sejak WSBB udah di setengah-setengah ya dari tadi full lockdown sekarang jadi setengah-setengah ini apakah ada semakin lumayan 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 berasa sih i think arahnya definitely bagus lah gitu kalau belum lihat ya dan juga melakili kita ini kan sebenarnya fokusnya di long-term rental jadi dalam kas kita tuh sebenarnya kita masih gak terlalu parah banget lah dibandingin sama yang mainnya bener-bener short term gitu not to mention kita juga dari unit-unit jadi yang tahun lalu selama kita terus mereka oke 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 thank you oke second question how does the pandemic impact your internal company what has changed in terms of working in the new normal mungkin bisa di luar kalian working in the new normal kalau di jendela sih begitu itu Februari Maret Corona lagi itu parah-parahnya sih kita memang semuanya work from home sih tech team digital marketing team semuanya support gitu semuanya dari rumah sih terkecuali yang orang lapangan yang memang salah-salah jadi yang kita lakuin adalah kita equip mereka dengan master special terus kita bawain itu juga apa untuk 6-3 gitu secara timnya sekarang berapa sekitar 50 orang 50 itu ada yang orang yang kelapangan ada yang di office gitu kan ya kita kurang lebih setengahnya orang lapangan oke jadi sekitar 25-an gitu di office itu susah gak managenya selama lockdown selama pas managenya yang dikantor yang dikantorkan kan semuanya jujur kalau gue ngeliat sebetulnya impact-nya minimalnya kalau gue liat gue rasa working just fine untuk untuk generasi karena memang hampir semuanya sebetulnya dari awal bisa dijalankan online juga gitu justru dengan adanya si corona ini mau gak mau kayak kita dipaksa nyoba langsung seberat langsung semuanya online kecuali memang benar-benar yang offline offline pangnya lah offline yang memang harus kadang-kadang harus ke lokasi gitu tapi ada bedrock yang totally fine gitu ada tools apa gitu gak ada misalnya top 2 top 3 tools yang dipakai selama lockdown ini apakah itu slack atau apa yang membuat komunikasi dengan tim semua ini sangat bisa lancar pasti kita kan pakai mid Zoom Trello Slack dari awal sebenarnya udah pakai sih jadi transitnya gak terlalu taketan lagi bukan berarti yang dulu kita gak pernah pakai tapi sekarang berhampuan jadi emang kondisi itu udah dua jadi in our case kayaknya minimal efeknya gak terlalu berasa banget jadi karena emang udah pakai tools-tools online tersebut Trello Slack itu jadi lebih gampang yang lebih mudah transasinya kita udah familiar lah oke thank you thank you kalau bro Kevin gimana ya ada adjustment apa gak waktu lockdown kita mirip sih jadi mulai bulan Maret ya kita working from home hanya menyisakan our ops team our fulfillment team yang working from office karena kan kami punya warehouse dan fulfillment operation ya jadi tim itu masih masuk kantor mungkin mungkin istilahnya walking from home atau remote salah satu apa ya perks yang selalu yang udah cukup lama diminta oleh karyawan pintu kita belum say yes until this pandemic ternyata bisa gitu kan paling yang kalau dari segi komunikasi coordination sih mirip sih Mbak Daniel ya kita biasa Slack cuman bedanya kalau sebelum pandemi kan lebih enak kadang-kadang lebih gampang ngomong lisan nyamperin atau meetingnya juga nah sekarang kita dipaksa untuk lebih tertulis ya kan lebih return in writing and everything gitu paling challenge-nya selama pandemi karena kami itu B2B we have B2B customers biasanya B2B customers itu ya through B2B sales meeting gitu nah itu paling challenge-nya selama pandemi ini sih karena yang tadinya bisa meeting secara fisik ke kantor ya hari gini gak ada lah ya yang kantornya mau didatengin jadi ya itu yang kita mencoba shifting to online meetings juga with our customers tapi ada juga yang di webinar sebelumnya ya yang mereka bilang karena mereka B2B sekarang malah lebih cepat gitu bisa-bisa close deal atau langsung dikasih kabar gak dulu gitu karena dengan sekarang ya meeting semua online jadi gak ada kealasan oh bulan depan atau apa gitu oh gitu ya ada gak kalau di brand tergantung produknya kali ya kita sih kita juga melihat kok maksudnya memang ada customer yang memang mungkin lagi hold any printing or packaging expenses tapi kalau yang memang masih jalan bisnisnya dan masih membutuhkan jasa kami bisa dibilang gak meeting juga gak apa-apa gitu through email through chat ada spesifik industry gak atau yang di customer nya yang sejak covid ini malah naiknya signifikan gitu ada jadi our customer yang segmentasinya F&B sama segmentasinya lebih jualan online kayak e-commerce itu sangat meningkat karena again this pandemic can enforce everyone to stay at home jadi kita semua lebih sering belanja online oleh karena itu ya F&B yang berhasil shifting ke online dan begitu juga mungkin product consumer product yang berhasil shifting ke online pasti butuh packaging dan itu meningkat butuhannya that's good to know ya paling gak ya kita butuh lah ekonomi ini kita bisa jatuh bahan terus ya betul banget ada juga yang hilang yang hilang ya ya itu yang retail retail shops retail F&B nah itu kan biasanya you know mereka print promotion itu udah gone karena ya mereka even gak buka kan tapi gak tau ya kelihatannya juga sekarang udah mulai pada buka ya mall-mall gitu dan retail juga sebulan terakhir sebulan terakhir sih angin segar buat kita oh boy good 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 oke thank you bro oke next question will be from Ardi over to Ardi thank you have you ever gone through how was the journey start with Kevin here thank you thank you Terima kasih.